K.E. Sang diminta kembalikan kepercayaan keluarga Felicia Tisu baik-baik. K.E. Sang disebut pergi begitu saja meninggalkan Felicia. Hal itu disayangkan oleh keluarga sang mantan kekasih karena kepercayaan yang diberikan sudah terlalu besar. Menurut kakak dari Felicia, ada cara yang lebih baik yang bisa dilakukan oleh putra Presiden Joko Widodo tersebut. Menurutnya, K.E. Sang bisa saja datang atau berkomunikasi dengan baik ke keluarganya dan mengembalikan kepercayaan itu. Kamu datang ke dalam keluarga saya, meminta kepercayaan serta cinta adik saya, maka kembalikan itu dengan cara yang pantas ia terima sebagai wanita yang dihormati. Jadilah lelaki, bersikaplah demikian, lakukan hal yang benar. Semua orang menonton ungkap Daryl di sebuah video yang diunggah ke channel Youtube Felicia Tisu. Bukan cuma kakak dari Felicia, sebelumnya sang ibu, Melia, bahkan juga sudah menumpahkan isi hatinya ke media sosial. Dalam unggahannya, Melia menuliskan K.E. Sang pernah berjanji akan menikahi Felicia pada Desember tahun 2020. Tapi sayang, K.E. Sang tiba-tiba saja menghilang di Januari tahun 2021. Hilangnya K.E. Sang itu pun menjadi tanda tanya bagi Felicia dan juga keluarga. Melia pun menumpahkan semuanya di Instagram. Sekadar mengingatkan, janji pertama di TEN 2017 ke rumah Eyang yang dia panggil Amah in Chinese. Di depan meja sembahyang papa saya saat itu. Janjinya akan menjaga anak saya F.K.E. Sang dan empaten di Singapura. Dia T.D.K. punya siapa-siapa sendirian saya yang menjaga kamu. F. Jokowi begitu selesai kuliah balik Indonesia dan ada pandemi satu TEN. Janjimu akan menikah Degen anak si, di bulan Desember tahun 2020. Saya ada buktinya semua ya. Anak saya menunggu Degen hati setianya. Di Blen Januari di TGL 13-2021 katanya dirinya kok kaya aneh. Dan dia menghilang. Kami hanya bingung ada apa. Hari ini keanehan itu terjawab oleh postingan at Lambe garis bawah Tura. Mau pesan aja malambe emang guna-guna lebih kuat dari pandemik ya. Tulis Melia dalam Instagram miliknya. Dalam postingannya, Melia juga mengunggah foto Jokowi dan Iryana saat kelurusan K.E. Sang di Singapura. Dalam foto itu, juga ada Felicia yang sama-sama lulus kuliah. Anakku membawanya sampai lulus kuliah hidup dalam kesederhanaan naik MRT naik bas biasa saja. Merintis usaha bersama di awal TEN 2017 dibimbing oleh kakaknya bagaimana menjadi wira swasta yang berhasil mulai dari nol. Anakku set berjanji bahwa dia at K.E. Sang akan membawa ijasa balik ke Indonesia. Janji itu diucapkan di depan ibu dan bapak at Jokowi karena permintaan dari ibunya kepada Felicia anakku. Dan Felicia telah membuktikannya tanpa pamrik. Beber Melia. Terima kasih.